Kita sekarang akan membandingkan kenapa sekolah Islam seringkali lebih buruk daripada sekolah Kristen. Sekolah-sekolah Kristen memang lebih baik secara prestasi dan akademik daripada sekolah-sekolah berbasis Islam. Wah menarik banget video dari Pak Guru Gembul. Namanya lucu, kocak, tetapi ulasannya itu tentang sekolah Kristen itu lebih baik, sangatlah cerdas, bernas, dan mencerahkan. Dan banyak juga netizen berkomentar positif, terutama netizen Kristen terhadap ulasan dari beliau. Pak Guru Gembul ini benar-benar seorang praktisi pendidikan yang juga pernah berkecimpung di sekolah Kristen. Sehingga dia tahu jeruan-jeruan dari sekolah Kristen, dia tahu dapur-dapurnya sekolah Kristen sesuai dengan realita yang ada. Dan soal menariknya di sini, Pak Gembul itu dia tengah mempromosikan, dia tengah meng-endorse sekolah Kristen. Dan sekolah-sekolah Kristen di Indonesia harusnya berterima kasih kepada beliau. Thank you Pak Gembul. Salam Pak Gembul. Nah apa yang membuat sekolah Kristen itu lebih unggul atau lebih baik sih? Sebetulnya bukan hanya di Indonesia saja, tapi kalau kita melihat secara lebih luas dalam skala global begitu ya, di dunia pendidikan barat, maka uni-uni, eh bukan kakak perempuan ya atau mbak uni ya, tapi uni-uni yang terkenal di barat itu ternyata didirikan oleh orang-orang Kristen. Sebut saja di Inggris, ada Oxford atau Cambridge University. Lalu di Amerika, ada Harvard, ada Yale, dan Princeton. Semua uni itu didirikan oleh orang-orang Kristen. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kemajuan industrialisasi di barat itu tak terlepas dari sumbangsi pendidikan Kristen yang ada di college dan juga di universitas yang ada di barat yang didirikan oleh orang-orang Kristen. Balik kembali kepada videonya, Pak Guru Gembul menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang menjadi penyebab atau menjadi kunci utama lebih baiknya sekolah Kristen. Penyebab yang pertama itu adalah pada tujuan dan orientasi. Tujuannya itu mencerdaskan kehidupan bangsa, ini oke, lalu orientasinya bisnis. Nah ini, saya kurang setuju di bagian ini. Lalu dia menjelaskan faktor yang kedua adalah integrasi iman dan ilmu. Amin, betul itu. Lalu yang ketiga adalah, kurikulum atau sistem pendidikan di sekolah Kristen itu adalah visioner atau antisipatif. Saya juga setuju dan mengaminkan. Nah kembali kepada poin yang sebagian besar saya setuju, tetapi poin yang orientasi bisnis ini. Menurut saya, gak bisa dipukul rata bahwa sekolah Kristen itu pada muahal-mahal sekolahnya. Satu hal yang harus diingat pula bahwa di sekolah Kristen itu selalu ada visi dan misi yang menjadi penggerak yang mendrive arah dan tujuan dari sekolah tersebut. Karena sejatinya pendidikan Kristen bukan hanya preparation for this life, tetapi juga preparation beyond this life. Pendidikan Kristen itu tujuan utamanya adalah agar anak bisa berjumpa dan mengenal sang pencipta dan sang pemilik hidupnya serta yang menjadi juruselamat bagi diri dari sang naradidik tersebut. Apa dasarnya saya ngomong disini tentang pendidikan Kristen? Saya saat ini berkecimpung atau bisa dibilang praktisi kecil-kecilan dalam dunia pendidikan. Saya pernah mengajar 4 subjek, 4 mata pelajaran, pernah mengajar di SD, SMP, dan SMA, pernah jadi wakil, dan pernah jadi kepala sekolah. Tapi walaupun sudah gak menjadi kepala sekolah, saya masih berkecimpung dan mencintai dunia pendidikan. Karena sangat menarik. Karena saya berkecimpung di dunia pendidikan Kristen, Nah, kita buka-bukaan bahwa sebetulnya dunia pendidikan Kristen itu seperti yang dikatakan oleh beliau, gak selalu berafiliasi dengan gereja. Memang ada sekolah-sekolah yang berafiliasi dengan gereja atau yayasannya di bawah gereja. Tapi juga sebagian besar ada yang tidak di bawah gereja sama sekali. Lalu kalau bicara soal sekolah Kristen, sebenarnya ada keunikan, ada karakteristiknya masing-masing. Ada sekolah Kristen yang menekankan atau orientasinya pada akademis, pada intelek begitu ya. Maka sekolah ini biasanya menjadi langganan dari lomba-lomba tingkat nasional, sampai lomba-lomba tingkat dunia yaitu olimpiade. Dan bersyukur juara olimpiade ini, mereka ikut mengharumkan nama bangsa dan negara kita. Nah di sisi lain, ada sekolah Kristen yang fokus pada spiritualitas, pada kerohanian, dan tidak mengabaikan akademis juga. Nah ini yang menurut saya ideal. Dan sekolah model ini pula tidak kalah dalam mereka mencetak juara-juara, baik juara di tingkat nasional maupun juga di level-level olimpiade. Nah kalau saya pikir ini yang ideal gitu ya, ini yang baik. Jadi tidak sampai kehilangan fokus gitu ya. Lalu ada juga sekolah yang enggak memperhatikan keduanya. Ya, akademisnya enggak jelas, lalu kerohaniannya juga enggak jelas, ada juga sekolah Kristen yang menggap-meggap. Itu realita gitu ya, itu fakta. Oke, mari kita sama-sama melihat apa sih yang, kalau dalam, ini opini saya gitu ya, yang membuat sekolah Kristen itu lebih baik. Pertama, sekolah Kristen itu lebih baik karena memperhatikan aspek spiritualitas atau kerohanian. Jadi, ini adalah kunci. Karena pembentukan sikap spiritual itu sebenarnya berdampak besar pada pembentukan karakter. Karena transformasi itu, perubahan itu sejatinya itu berasal dari hati cuy. Nah ini yang menarik dalam pendidikan Kristen atau sekolah Kristen. Setelah siswa itu mengalami transformasi dalam dirinya, dia didorong untuk melakukan transformasi yang mungkin dalam hal-hal kecil dari dirinya terlebih dahulu dan itu akan berdampak ke keluarga, lingkungan, bahkan ke dunia. Nah aspek spiritualitas atau kerohanian di sekolah Kristen itu tidak hanya jatuhnya hafal ayat doang, ayat alkitab, atau hanya membahas tentang surga, atau akhirat melulu. Tetapi para siswa itu didorong untuk membangun satu relasi yang otentik dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga bagaimana mereka merelasikan pergumulan imannya itu dengan realita yang ada di dunia. Jadi selalu ada koneksi. Nah formasi spiritualitas itu, kalau di sekolah Kristen memang sangat kental dengan cepel atau ibadah siswa, atau doa pagi, atau doa sebelum belajar, lalu pulang pun gak lupa untuk berdoa. Sampai makan pun diajar untuk bersyukur. Jadi bukan hanya ritual, tetapi bagaimana mereka memiliki nilai-nilai yang benar-benar sangat mendasar dalam relasi mereka dengan sang pencipta. Lalu ada juga kegiatan kerohanian yang lain seperti retret, dan juga ada seminar-seminar yang terkait seminar rohani dan juga kegiatan-kegiatan perayaan Natal dan Pasca dan seterusnya. Nah yang kedua adalah pembentukan karakter itu sangat diperhatikan di dalam sekolah Kristen. Kalau dalam kurikulum nasional itu kan ada yang namanya pembentukan sikap sosial. Nah itu sudah ada sejak lama dalam dunia pendidikan Kristen. Jadi pembentukan karakter dalam sekolah Kristen itu selalu mengacu pada penanaman nilai-nilai yang bersumber dari Alkitab. Contoh menghargai sesama itu ditanamkan kepada siswa bukan hanya semata-mata itu adalah apa? Menunjukkan sikap sopan santun atau menunjukkan akhlak mulia. Tetapi menghargai manusia itu dasarnya ditekankan bahwa manusia itu adalah gambar rupa Allah yang mulia, yang berharga. Dengan memandang setiap sesama itu adalah gambar rupa Allah yang mulia dan berharga, maka siswa itu akan belajar menghargai bahwa siapapun yang dia temui baik di sekolah, di luar sekolah, ketemu dengan penjaga sekolah, satpam, ketemu dengan gelandangan, dengan petugas kebersihan, maka dia harus melihat bahwa mereka semua adalah gambar rupa Allah yang harus dihargai, yang harus dikasihi. Prakteknya pula adalah siswa diajarkan untuk apa? Nggak boleh melakukan bullying atau pelecehan termasuk cyberbullying sekalipun karena dasarnya ini, manusia adalah gambar rupa Allah yang berharga, termasuk dirinya sendiri berharga. Jadi ketika dia merasa dirinya down, maka dia diingatkan, lu itu berharga loh, ya kamu itu berharga. Walaupun mungkin dia diejek atau dia dilecehkan, dia dilatih untuk selalu melihat, memandang dirinya berharga, spesial, dan mulia di hadapan Tuhan. Ini yang menjadi keunggulan dari sekolah Kristen. Nah, karena saya dulu pernah mengajar karakter building, nah saya ingat bahwa nilai-nilai ini harus ditanamkan kuat kepada murid-murid sejak dini. Nah, ada seorang praktisi pendidikan yang saya kenal, dia memberikan bocoran bahwa sebetulnya pembentukan sikap dalam kurikulum nasional itu terinspirasi dari pembentukan karakter yang ada di sekolah Kristen. Jadi dengan kata lain, pendidikan Kristen menjadi pionir dalam pembentukan karakter di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini. Nah, yang ketiga adalah keunggulan dari sekolah Kristen, yaitu integrasi iman dan ilmu yang begitu kental. Seperti yang disebut oleh Pak Guru Gembul itu memang nyata adanya. Sekolah Kristen membentuk pola pikir dari para murid untuk melihat bahwa sains itu bukanlah musuh bebuyutan gitu ya, atau bahaya laten. Nggak ada dikotomi dalam sekolah Kristen itu pemisahan antara oh sains itu terpisah dari kekristenan atau menjadi musuh dari kekristenan. Memang ada pemikiran-pemikiran yang patut dikritisi, tapi bukan berarti langsung menafikan atau memusuhi semua pemikiran-pemikiran yang ada di dalam sains tersebut. Kekristenan sudah belajar dari sejarah kalau dulu memang ada saintis Kristen yang dipersekusi, ilmuwan Kristen yang sampai dianiaya. Tapi kekristenan sudah tobat sejak lama dan sains itu ternyata bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Banyak ilmuwan Kristen, saintis Kristen ada John Newton, ada Robert Boyle, ada Gregor Mendel dan masih banyak lagi ilmuwan dimana mereka itu tidak hanya takut Tuhan tapi melihat Tuhan itulah pencipta yang menciptakan alam semesta ini, jagad raya ini untuk dieksplorasi dan ilmunya itu adalah untuk memuliakan Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi sesama. Jadi inspirasi para ilmuwan Kristen ini menjadi model dan jadi acuan untuk melihat bahwa sains itu haruslah dieksplor dalam perspektif untuk memuliakan Tuhan. Amen. Keempat dan ini adalah pamungkas dalam video ini keunggulan dari sekolah Kristen yaitu penanaman Christian Worldview wawasan dunia Kristen. Apa itu wawasan dunia Kristen? Jadi siswa itu diajar untuk mereka berpikir secara kritis, membeda dan menggalit serta memongkar apa yang menjadi belief, keyakinan atau membongkar juga isme-isme yang ada di tengah-tengah dunia pada saat ini. Dan ketika dibongkar maka siswa itu akan diarahkan kepada kebenaran dari Tuhan yang sesungguhnya. Dan siswa itu pada akhirnya akan dibukakan bahwa segala kebenaran itu adalah kebenaran Allah dan mereka harus sampai mengenal kepada sang sumber kebenaran itu sendiri yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Nah keuntungan dari Christian worldview itu sendiri adalah anak dilatih di challenge untuk berpikir secara kritis gitu ya. Diajak untuk mikir lebih dalam mikir dengan lebih serius tentang misalnya kenapa sih dia ada di dunia ini. Apa yang menjadi tujuan hidup manusia atau tujuan hidup dia untuk hidup di dunia ini. Dan bagaimana untuk dapat mencapai tujuan hidup itu sendiri atau mencapai sukses yang sejati. Jadi gak hanya melihat sukses itu hanya semata diukur dari uang popularitas atau dari kekayaan atau dari cuan atau dari bagaimana dia itu menjadi konglomerat. Tetapi bagaimana melihat sukses itu dalam perspektif ilahi. Keunggulan dari Christian worldview itu sendiri adalah melatih siswa untuk mereka deal untuk mereka berani untuk berhadapan bukan kabur bukan sembunyi dari segala isu segala realitas dari dunia ini. Tapi mereka diajak untuk apa? Diajak untuk mereka berpikir dan juga gak hanya sampai berpikir tapi juga merespon dengan tepat merespon dengan bijak dalam perspektif tentunya iman Kristen. Nah ini yang menjadi analisis sekaligus opini saya pribadi bisa jadi jauh-jauh dari sempurna. Saya juga masih belajar kalau ada yang mau memberikan masukan kritikan silahkan monggo feel free gitu ya. Nah sekali lagi thank you buat Pak Guru Gembul isu yang Bapak munculkan itu menarik thank you dan thank you sudah menyimak video ini please subscribe like dan share channel ini salam Inspironi.